Kemarin baru melaksanakan tes untuk CPNS-nya Jadi saya baru diterima menjadi CPNS kemarin untuk tahun 2019 Untuk pengalaman saya bekerja, saya dulu bekerja di Pondok Modern Selamat Sebagai guru BK dan juga di SMA Negeri 3 Semarang Dan terakhir saya sekarang berada di SMA Negeri 1 Kragan Tembang Itu untuk sedikit dari perkenalan saya Untuk kita pembahasan kali ini Saya harap Bapak Ibu Guru dapat memahami dari apa yang saya sajikan Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada kesalahan yang mungkin saya lakukan Bisa kita saling diskusi Oke, untuk menghemat waktu Langsung saja kita ke soal yang pertama Yang pertama itu kita pahami dulu dalam pembacaannya Ini untuk beberapa soal saya buat yang teoritis Dan ada beberapa yang saya buat sebagai contoh soal Untuk pengalaman saya kemarin melaksanakan tes Untuk biasanya dalam pembuatan soal-soal BK ini Nanti di implementasinya di soal-soal tes Biasanya nanti kebanyakan akan ke soal kasus ya Jadi soal-soal yang mungkin hal-hal sepele yang di lingkungan BK Cuman itu sangat-sangat urgent dan sangat-sangat penting Untuk diketahui oleh Bapak Ibu Guru BK Nah, untuk soal pertama ini Penetapan instrumen asesmen yang digunakan Dapat memilih instrumen yang ada Atau mengembangkan instrumen asesmen yang diperlukan Instrumen non-tes yang cocok digunakan Pengumpulan informasi secara langsung Tentang beberapa jenis data sosial Baik yang terpendam Ataupun yang termanitres dalam diri peserta didik Nah, untuk soal pertama ini Sebenarnya soal yang mungkin menurut Bapak Ibu Sangat mudah dan sudah dimengerti oleh Bapak Ibu Guru sekalian Jadi di sini sudah jelas sekali Jadi yang dimaksud dalam soal yang pertama ini Jenis data sosial Jadi data sosial kan banyak sekali ya Jadi begitu banyak Dan yang paling mencolok dari soal ini adalah data Baik data yang terpendam Jadi data yang mungkin dari menggunakan instrumen-instrumen lain Itu tidak dapat diketahui gitu Jadi hanya khusus untuk bisa dilaksanakan Menggunakan alat tes tersebut Dan termanifest atau yang dalam diri Yang biasanya terpendam dalam diri peserta didik Nah, untuk sekalian kita bahas ya Untuk pedoman observasi Kalau observasi sendiri kan yang kita ketahui Bahwa observasi itu adalah pengamatan secara langsung Yang biasanya menggunakan alat indera Nah, biasanya nanti dalam soal untuk observasi ini Biasanya lebih membahas ke Nanti termasuk jenis observasi yang terstruktur Atau tidak terstruktur Misalnya nanti terstrukturnya itu Itu memang disengaja atau direncanakan Atau itu spontan ketika Ketika misalnya berada di kelas Atau berada di lingkup Di waktu kita melaksanakan kegiatan seperti itu Nah, untuk wawancara sendiri Sudah jelas jadi wawancara itu adalah Kegiatan yang kita lakukan Untuk mencrol oleh data-data yang terpendam Data-data yang biasanya itu Untuk menggunakan alat tes lain itu tidak dapat diketahui Jadi kita perdalam Kita ketahui permasalah apa Apa yang ingin kita gali di dalam-dalamnya itu Menggunakan wawancara Nah, untuk selanjutnya angket Untuk angket ini Angket ini itu Biasanya Untuk angket ini itu Biasanya Dalam Soalnya nanti itu Biasanya akan dihubungkan dengan Poisoner atau skala Nanti biasanya Kalau perbedaan dengan angket dan skala itu Kalau angket itu nantinya Biasanya akan mengungkap banyak hal Jadi bersifat umum Jadi Nah, tapi kalau nanti Skala Skala sendiri itu nanti Khusus misalnya skala tentang Kepercayaan diri Tentang Motivasi diri Nah, kalau angket itu luas Nanti bisa Tentang angket tentang Belajar siswa Nah, nanti belajar siswa itu Dari Kepercayaan dirinya Dari lingkungannya Dan lain sebagainya Jadi Lebih luas ke angket nanti Nah, kalau Yang D ini Inventory tugas Perkembangan ya Biasanya nanti Berhubungan dengan Tugas-tugas perkembangan Apa peserta didik yang Sudah tercapai Dan yang belum tercapai Nanti Bisa Biasanya soal-soalnya seperti itu Nah, terus untuk DCM DCM sendiri ini Biasanya nanti Soal-soalnya itu Akan diimplementasikan Ke pembuatan program Nanti Di DCM nanti Akan banyak Membahas tentang Ketika kita menemukan Permasalahan di DCM Yang tinggi Sekian persen Nanti Untuk Layanan yang tepat Untuk kita memberikan layanan Itu apa Biasanya soal-soalnya nanti Seperti itu Misalnya tertinggi Misalnya Yang Kalau contoh kemarin Saya pernah menemukan Soal itu Ada 20% dari kelas Yang mengalami Kurangnya Informasi karir Nah, nanti Biasanya nanti Apa yang tepat Disampaikan Ke Ke Anak itu Entah itu Menggunakan Konseling Individu Bimbingan kelompok Ataupun Konseling kelompok Nanti biasanya Disuruh memilih Layanan yang tepat Digunakan Atau tema Yang digunakan Untuk layanan tersebut Nah, untuk Soal pertama ini Sudah jelas ya Untuk jawabannya Adalah Wawancara Jadi Itu Untuk Soal pertama ini Nanti Kalau ada Pertanyaan Atau mungkin Masukan Bisa disampaikan Langsung Bisa Berbicara langsung Atau mungkin Disampaikan Lewat Lewat Ataupun Lewat pertanyaan Secara langsung Nah, selanjutnya Untuk Soal kedua Soal kedua ini Sebuah Nah, ini Tadi kita membahas Tentang non-test Assessment non-test Karena soal-soal assessment ini Biasanya dalam BK itu sangat Banyak sekali dibahas Dan Biasanya sering keluar Dalam Tes-tes BK Nah, untuk Sebuah tes Non-verbal yang menyajikan Soal-soal dengan Menggunakan gambar-gambar Berupa figur Atau desain abstrak Sehingga diharapkan Tidak tersemari Faktor budaya Nah, jadi Alat-alat 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 tes ini Paling enggak Kita sebagai guru BK Itu bapak Memahami Dapat mengetahui Jadi Itu fungsinya Apa alat tes Nah, paling enggak Kita sudah Mengetahui itu Fungsinya seperti apa Dan digunakan Untuk apa Nah, biasanya Untuk Abisiannya Kita bahas Satu-satu Untuk WISC WISC sendiri ini Kepanjangan dari Whistler Intelligent Skala Children Atau biasanya Digunakan untuk Anak-anak Dan Untuk yang Dewasa itu Biasanya WISC Atau untuk Adult Intelligent Skal Nah, untuk Yang B itu Draw Mantis itu Biasanya Anak-anak itu Yang diminta Untuk Menggambar Menggambar Apa itu Menggambar Manusia Entah itu Laki-laki atau Perempuan Dan kita Melihat gambarnya Itu seberapa Dan ini biasanya Digunakan untuk Mengetahui Intelligency juga Terus SPM SPM ini Biasanya Gambar-gambar Dan gambar-gambarnya Itu abstrak Nanti anak Diminta Memilih Gambar yang sesuai Itu yang mana Terus Yang SAT Sekolah Attitude Test Ini biasanya Penalaran-penalaran Singkat Yang digunakan Untuk Mengetahui Tingkat Intelligency Siswa itu Seberapa Biasanya Nanti ada Soal-soal tingkat SMA Dan misalnya Deret Dan lain sebagainya Yang digunakan Untuk Mengetahui Tingkat Intelligency Siswa tersebut Dan biasanya Penalaran-penalaran Bahasa Indonesia Juga sering digunakan Nah Untuk Yang Terakhir Tiki Tiki Ini Test Intelligency Kelompok Indonesia Ini Biasanya Digunakan Untuk Masuk ke Perguruan-perguruan Tinggi Nah Itu soal Yang kedua Jadi Kalau di soal Ini Jelas Jadi Yang berbentuk Gambar-gambar Dan itu Bersifat abstrak Itu Berarti Dalam Ketentuan Ini Itu Berarti Pilihannya Adalah SPM Seperti Itu J Kita Lanjutkan Untuk Soal Selanjutnya Nah Untuk Soal Ketiga Itu Hasil Identifikasi Dari Berbagai Instrumen Non-test Non-test Dan-test Ataupun Dengan Pengumpulan Data Pengumpulan Fakta Laporan Diri Observasi Dan Tes Yang Diselenggarakan Oleh Konsulor Atau Guru Bimbingan Dan Konsuling Sendiri Atau Bia Lain Yang Berkewangan Di Interface Untuk Menentukan Nah Ini Biasanya Soal Soal Seperti Ini Nanti Nanti Biasanya Disuruh Ini Fungsinya Untuk Apa Kita Melakukan Pengumpulan Data Itu Fungsinya Untuk Apa Jadi Di Soal Ini Yang Diinginkan Itu Jadi Yang Diinginkan Di Soal Ini Itu Kita Untuk Mengetahui Jadi Fungsinya Kita Mengumpulkan Data Itu Apa Nah Jadi Mungkin Kalau Biasanya Isianya Nanti Banyak Penyusunan Program BK Atau Penetapan Peminatan Sesuai Ketentu Kemampuan Bakat Dan Minat Ataupun Skala Prioritas Pelayanan Bimbingan Dan Counseling Kalau Dari Sini Dari Soal Ini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Yang Diinginkan Itu Skala Prioritas Yang Digunakan Itu Apa Jadi Kita Mengumpulkan Misalnya Kita Melakukan Asismen Dengan DCM Nah Nanti Layanan Yang Paling Atas Yang Kita Berikan Kepada Siswa Itu Apa Jadi Yang Diinginkan Dalam Pengumpulan Assessment Itu Sebenarnya Itu Jadi Skala Prioritas Mana Yang Kita Berikan Layanan Dulu Kepada Siswa Atau Mana Yang Kita Berikan Terlebih Dahulu Jadi Disini Yang Di Kuncinya Adalah Untuk Menentukan Skala Prioritas Pelayanan Bimbingan Counseling Tersebut Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Selanjutnya Nah Ini Soal Yang Ketiga Strategi Layanan Bimbingan Dan Counseling Berdasarkan Jenis Dan Intensitas Masalah Yang Dihadapi Pestara Didik Dilaksanakan Melalui Nah Ini Yang Kita Garis Bawai Dari Soal Ini Itu Adalah Jenis Dan Intensitas Masalah Jadi Kalau Bicara Tentang Jenis Dan Intensitas Masalah Itu Mungkin Dari Masalah Yang Umum Yang Bisa Dibahas Secara Bersama Sama Sampai Masalah Yang Khusus Yang Harus Memang Membutuhkan Penanganan Yang Lebih Lanjut Nah Kalau Disini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Kasus Kasus Yang Pertama Kita Lihat Hampir Semuanya Sama Yang Pertama Adalah Bimbingan Klasikal Jadi Jadi Ini Kita Lihat Pertama Bimbingan Klasikal Jadi Bimbingan Klasikal Itu Adalah Untuk Intensitas Masalah Yang Bisa Dibahas Atau Dialami Oleh Banyak Siswa Jadi Yang Pertama Hampir Sama Semuanya Bimbingan Klasikal Yang Kedua Ini Yang Paling Banyak Adalah Ketika Masalah Udah Bisa Dikelompokkan Atau Dialami Beberapa Orang Nanti Ini Bisa Dilakukan Dengan Bimbingan Kelompok Jadi Bimbingan Kelompok Menurut Buku Yang Ada Kan Bisa Dilakukan 8 Sampai 15 Oleh Anak Selanjutnya Ada Bimbingan Individu Translutnya Counseling Individu Dan Counseling Kelompok Ketika Masalah Sudah Mulai Menyangkut Pribadi Dan Perlu Dibahas Untuk Menentukan Masalah Masalah Yang Untuk Menentukan Penyelesaian Dan Yang Terakhir Untuk Intensitas Masalah Yang Paling Tepat Itu Ad Advokasi Untuk Advokasi Ini Intensitas Masalah Yang Biasanya Menyangkut Dengan Biasanya Kita Melakukan Permasalahan Yang Menyangkut Dengan Orang Banyak Jadi Permasalahan Itu Biasanya Dialami Oleh Individu Individu Yang Membutuhkan Kita Melakukan Layanan Advokasi Nah Ini Bisa Dilihat Di Untuk Intensitas Masalah Dan Jenis-jenis Masalahnya Biasa Dilihat Di Modul BK Ada Disitu Untuk Intensitas Masalah Yang Tepat Itu Dilakukan Untuk Dengan Jenisnya Yang Mana Nah Ini Untuk Masa Untuk Soal Yang Ini Kalau Studi Kasus Kan Tidak Karena Studi Kasus Itu Kan Contoh Yang A Tersebut Terus Yang C Itu Home Visit Itu Kan Bentuk Kita Melakukan Kunjungan Rumah Dalam Layanan Terus Yang Yang D Itu Ada Edukasi Kurang Tepat Dan Yang E Malah Lebih Sedikit Dan Tidak Ada Layanan Untuk Individunya Jadi Yang Paling Tepat Untuk Soal Yang Keempat Ini Adalah Untuk Poin B Nah Untuk Selanjutnya Yang Kelima Konsulor Atau Guru Bimbingan Dan Konsuling Disautan Pendidik Bertugas Untuk Nah Ini Sama Dengan Ini Biasanya Nanti Juga Dikaitkan Dengan UU Tugas Pokok BK Itu Seperti Apa Tugas Pokok BK Yang Kita Ketahui Sendiri Bahwa Tugas Pokok BK Itu Dalam Merancang Program Melaksanakannya Terus Mengevaluasi Dan Melakukan Tindak Lanjut Layanan Bimbingan Dan Konsuling Jadi Untuk Kegiatannya Yang utama Dari BK Itu Nah Untuk Kegiatan Melakukan Laporan Memberikan Laporan Menilai Itu Kan Masuk Kepada Bagian Jadi Dari Mengevaluasi Yang Akan Kita Berikan Sebagai Wujud Akuntabilitas Kita Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Dan Konsuling Tersebut Nah Jadi Ini Soal Ini Jelas Yang 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 Dimaksudkan Adalah Apa Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Guru BK Dan Yang Paling Tepat Adalah Dalam Soal Ini Adalah Poin B Karena Itu Sudah Mewakili Sebuah Mulai Dari Merencanakan Melaksanakan Mengevaluasi Dan Melaksanakan Tindak Lanjut Layanan Bimbingan Dan Konsuling Nah Kita Lanjut Saja Ke Soal Selanjutnya Nah Selanjutnya Terkait Dengan Struktur Program Layanan Bimbingan Dan Konsuling Biasanya Ini Juga Sering Masuk Mungkin Tapi Soalnya Lebih Kepenerapan Jadi Kalau Ini Hanya Teori Jadi Kalau Ini Mungkin Bapak Ibu Sudah Sering Menggunakan Karena Memang Tugas Pokok Kita Setiap Awal Semester Adalah Membuat Program Layanan Bimbingan Dan Konsuling Jadi Yang Wajib Ada Poin-poinnya Dalam Pemberikan Dalam Poinan Ya Mungkin Ini Gak Semuanya Tapi Yang Wajib Harus Ada Itu Yang Pertama Adalah Rasionalisasi Kenapa Layanan Itu Diberikan Kepada Kenapa Layanan Harus Diberikan Kepada Siswa Terus Visi Misi Dalam Pembuatan Visi Misi Ini Yang Pertama Kita Cantumkan Yang Utama Adalah Visi Sekolah Visi Dan Misi Sekolah Terlebih Dahulu Yang Kedua Baru Visi Dan Misi BK Yang Selanjutnya Tujuan Itu Tindakan Apa Atau Perubahan Apa Yang Ingin Kita Proleh Dari Pemberian Program Tersebut Biasanya Tujuan Yang Diberikan Apa Seperti Itu Terus Selanjutnya Adalah Evaluasi Tetap Harus Ada Evaluasi Entah Itu Penilaian Jangka Penilaian Jangka Pendek Atau Penilaian Segera Atau Misalnya Penilaian Hasil Atau Proses Pemberian Layanan Dan Anggaran Anggaran Biaya Untuk Anggaran Ini Biasanya Banyak Sekali Kemarin Contoh Yang Keluar Waktu Pelaksanaan Tes Itu Banyak Sekali Jadi Anggaran Misalnya Yang Kita Prioritaskan Dalam Layanan BK Itu Anggaran Apa Saja Misalnya Kalau Kita Disuruh Memilih Itu Kita Membuat Ruang BK Terlebih Dahulu Atau Pemilihan Alat Tes Dalam Pembuatan Program Seperti Itu Biasanya Oke Untuk Ini Saya Rasa Sudah Paham Semua Untuk Pilihan Mesti Pada Sudah Menjawab C Pak Habibi Nyonsewu Ini Keliatannya Ada Dari Bu Wahyu Chandra Menanyakan Untuk Yang Disampaikan Disini Tidak Sesuai Dengan Dengan Soal Yang Kemarin Apa Benar Tampilan Soal Dengan Penjelasan Membuat Soalnya Ada Yang Memang Tadi Satu Soal Yang Kemarin Agak Salah Jadi Dalam Pembuatan Soal Ada Yang Satu Memang Cuman Untuk Semua Soal Yang Digunakan Ini Oh Gitu Bu Wahyu Chandra Mungkin Bisa Dihudupkan Coba Panjenian Yang Maksud Seperti Apa Biar Nanti Tidak Ada Miss Antara Antara Tutor Dengan Panjenian Dan Apa Setelah Ini Tidak Ada Apa Namanya Gremeng Gremeng Gitu Gimana Bisa Hidupkan Itu Miknya Panjenian Hidupkan Bisa Wahyu Candra Karena Ini Tadi Keluannya Disampaikan Ini Oh Miknya Katanya Trouble Gitu Oke Sampun Tapi Bu Diana Setiap hari Ini Mungkin Ini Kira-kira Sudah Sama Dengan Yang Panjenian Kerjakan Atau Belum Bu Munggu Tidupkan Bu Biar Bisa Mewakili Keluannya Buahnya Candra Mungkin Kalau Saya Sama Pak Halo 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 Budiah Atau Yang Lainnya Bulestari Biar Gini Karena Jangan Sampai Nanti Setelah Kegiatan Ini Halo 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 Bu Rivia Monggo Bu Rivia Halo Bu Rivia Dengan Yang Dijelaskan Berbeda Pak Jenengan Menampilkan Nomor Berapa Yang Ditampilkan Nomor Berapa Itu Maksudnya Mungkin Oh Memang Nomor Kalau Nomor Saya Enggak Mungkin Dia Mungkin Ya Tapi Yang Saya Kirimkan Sesuai Mantan Ini Mbak Dianti Eh Mbak Dia Monggo Mungkin Kayak Keluan Saya Tadi Lupa Terjaring Apa Terkait Jaringan Mungkin Seperti Disini Tampilannya Kan Nomor Satu Aja Sedangkan Mas Nya Kan Sudah Bahas Sampai Nomor Empat Atau Berapa Tadi Mungkin Maksudnya Mungkin Seperti Pak Habibie Mohon Misalkan Di Presentasinya Jeningan Ini Bisa Disampaikan Mungkin Ini Ini Sekarang Sudah Di Nomor Berapa Seperti Biar Nanti Pas Pada Soalnya Saya Lanjutkan Ini Sudah Jadi Untuk Nomor 6 Ini Sudah Jelas Jadi Untuk Pembuatan Programnya Untuk Pada Pilihannya Tetap Pilihan Yang Paling Sesuai Adalah C Yang Memenuhi Dari Syarat Dari Pelaksanaan Dari Pembuatan Program Payanan Bimbingan Dan Counseling Nah Untuk Nomor Selanjutnya Nomor Nomor Tujuh Nah Nomor Tujuh Ini Kita Akan Membahas Tentang Keterampilan Counseling Nah Jadi Keterampilan Counseling Ini Juga Di Beberapa Soal Mesti Akan Ditampilkan Karena Biasanya Dalam Pelaksanaan BK Sendiri Kita Akan Menggunakan Beberapa Keterampilan Tersebut Nah Yang Pertama Dorongan Minimal Dorongan Minimal Itu Biasanya Pertanyaan Pertanyaan Singkat Yang Dilontarkan Yang Biasanya Disampaikan Agar Memacu Anak Untuk Memberikan Keterangan Yang Lebih Biasanya Seperti itu Nah Untuk Parafrasing Itu Disampaikan Untuk Menyamakan Persepsi Biasanya Untuk Biar Oh Yang Disampaikan Konseli Apakah Sesuai Dengan Apa Yang Saya Pikirkan Apakah Sesuai Atau Tidak Nah Untuk Klarifikasi Itu Untuk Mempertegas Jadi Biasanya Untuk Mempertegas Maksud Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Konseli Nah Untuk Yang Dieksplorasi Ini Biasanya Untuk Mengeksplor Biasanya Bentuk-bentuknya Adalah Pertanyaan Terbuka Jadi Biasanya Dalam Pertanyaan Terbuka Terus Yang Terakhir Adalah Attending Jadi Mulai Dari Posisi Itu Bekontak Ngata Dan Mendengarkan Termasuk Attending Jadi Yang Paling Penting Dari Digunakan Dalam Setiap Pelaksanaan Konseli Dan Terus Itu Adalah Mesti Attending Karena Attending Ini Adalah Kita Bisa Memfokuskan Karena Kalau Kita Tidak Memfokuskan Diri Kepada Konseli Konseli Akan Merasa Tidak Dihargai Atau Merasa Disalahkan Seperti Itu Untuk Nomor Tujuh Ini Sudah Jelas Saya Lanjutkan Untuk Nomor Selanjutnya Nah Yang Nomor Delapan Kegiatan Klasikal Yang Dilakukan Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Untuk Mengetahui Evaluasi Hasil Jadi Kalau Evaluasi Biasanya Dibagi Atas Dua Evaluasi Proses Dan Evaluasi Hasil Kalau Proses Sendiri Kan Kita Mengetahui Pelaksanaannya Seperti Apakah Sesuai Dengan Prosedur Yang Dilakukan Pelaksanaan Dalam Layanan Sudah Sesuai Masuk Suara Saya Sampai 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 Mbak Sampai Bimbingan Mbak Bimbingan Nanti Untuk Evaluasi Untuk Evaluasi Hasil Ini Itu Mestikan Dalam Apa Apa Yang Sudah Diterima oleh siswa, yaitu apa yang sudah dipahami oleh siswa, jadi yang paling tepat dalam soal nomor 8 itu adalah pengalaman belajar apa yang sudah diterima oleh tentang materi yang diberikan jadi yang paling tepat untuk evaluasi hasil itu, hasil yang diperoleh konsul itu apa dalam waksananya jadi yang paling tepat adalah poin D tersebut, jadi untuk kalau pertanyaan adalah proses, jadi apakah langkah-langkah kegiatannya sudah sesuai dengan RPL yang dibuat apakah ada kendala dalam pelaksanaannya seperti itu untuk nomor 8 ini sudah cukup jelas, jadi yang poin yang benar adalah poin D selanjutnya apabila ada peserta hid yang mengalami kegagalan dalam belajar, maka yang harus dilakukan oleh guru BK adalah apa, jadi pertanyaan ini itu sebenarnya jawabannya jawaban A, B, C mungkin dari jawaban A, B, D, dan E itu benar semua, jadi tapi disini yang kita fokuskan adalah apabila ada peserta hidup yang mengalami kegagalan dalam belajar jadi itu kan belum mendalam ya, cuma kegagalan dalam belajar jadi bisa diberikan banyak sekali layanan, misalnya dari layanan counseling individu counseling kelompok terus jadi dari mungkin counseling dalam belajar dan lain sebagainya, jadi masih umum jadi jawaban yang paling tepat dan yang paling sesuai adalah layanan responsif yang disitu mencakup dari counseling individu counseling kelompok dan lain sebagainya, jadi disini kalau permasalahan di dalamnya itu masih umum dan ada jawabannya yang bersifat umum jadi jawabannya yang paling sesuai adalah melaksanakan layanan responsif tersebut nah, untuk yang nomor 9 ini saya rasa sudah cukup jelas kita lanjut ke soal selanjutnya nah nomor 10 untuk nomor 10 ini ada contoh pernyataan dalam counseling Pak saya merasa kesal dengan Budi karena dia malas diajak belajar kelompok padahal ada tugas yang harus dikerjakan dengan dia nah, untuk jawaban counselingnya siapa saja anggota kelompok belajarmu selain Budina dari pertanyaan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk mengetahui jawaban nah, jadi untuk nomor 10 ini saya jelaskan dulu untuk lain khusus itu adalah untuk memberikan reaksi satu jawaban yang pasti jawaban apa seperti itu terus untuk pertanyaan terbuka itu untuk mengetahui pertanyaan yang seluas-seluasnya misalnya pengen mengetahui penjelasan yang lebih dari counseling terus ada pengarahan pengarahan ini mengarahkan dari apa yang disampaikan counseling agar jangan membelok dari tujuan untuk penjelasan layanan counseling tersebut untuk lain umum lain umum itu digunakan untuk mengetahui juga hampir sama dengan pertanyaan terbuka jadi pengen mengetahui jawaban yang luas dan lebih banyak alternatif jawaban nah, untuk parafrasing tadi sama ya untuk mempertegas jadi untuk parafrasing itu mempertegas apa yang disampaikan counseling itu apakah benar atau tidak nah, seperti itu nah, jadi jawaban yang paling sesuai dalam layanan dalam keterampilan yang sesuai adalah untuk klan khusus karena ini hanya membutuhkan satu jawaban siapa dan itu pasti jawabannya jadi yang paling sesuai adalah jawaban A yaitu klan khusus untuk nomor 10 nah, kita lanjutkan untuk nomor 11 catatan yang bersifat kumulatif dari tingkah laku individu yang dipandang khusus istimewa dan luar biasa disebut nah ini itu sebenarnya mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan nama catatan incidental atau anecdotal record jadi mungkin teman-teman lebih mengetahuinya itu cuman saya menghadirkan nama lainnya yaitu daftar riwayat kelakuannya jadi sama saja sebenarnya pengertiannya dari catatan incidental tersebut cuman yang membedakan mungkin namanya saja jadi kalau catatan berkala akan kita mencatat secara berkala dan untuk catatan khusus hanya khusus saja nah untuk daftar riwayat khusus kan tidak terus DCM kan lebih ke masalah umum jadi untuk nomor 11 ini daftar riwayat pelakuan dan ini nama lainnya jadi kadang soal itu sama cuman yang cuman pilihannya aja yang diruat dibuat untuk berbeda agar mengecoh dari pembuat soal tersebut nah untuk nomor 12 ini sudah jelas sekali memberikan layanan kepada konsuli pada nah memberikan memberikan layanan kepada konsuli secara klasikal tentang pendidikan lanjut maupun maupun lainnya secara sederhana melalui kegiatan nah ini kalau klasikal kan banyak ya ada orientasi informasi penguasaan konten dan lain sebagainya nah jadi disini yang paling tepat kita ketahui bahwa kalau layanan klasikal kalau orientasi kan biasanya digunakan untuk siswa-siswi yang baru masuk ke baru masuk untuk mengetahui lingkungan yang lebih luas nah untuk nomor 12 ini yang paling tepat adalah layanan informasi-informasi tentang tentang pendidikan lanjut tersebut jadi kadang juga ada pertanyaan seperti ini jadi kan membutuhkan kejelian jadi jangan kita menganggap enteng terus langsung saja seperti itu jadi kadang ada juga kalimat-kalimat pengecohnya nah nomor 13 ini ada datang ke ruang konsuli dengan marah-marah wajah merah sambil menyebek-nyebek kertas nah langsung konsuli tenang-tenang ada Anda boleh mengutarakan apa saja disini tetapi satu hal yang tidak boleh Anda lakukan disini adalah mengotori ruangan ini hal ini termasuk keterampilan nah ini ini sama dengan soal-soal sebelumnya ini adalah salah satu keterampilan konsuling jadi yang pertama adalah strukturing strukturing itu adalah pembatasan jadi pembatasan agar kegiatan konsuling itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan jadi kegiatan-kegiatannya dibatasi mulai dari permasalahannya nanti nah nanti kalau role limit itu kegiatannya jadi kegiatannya itu jangan sampai siswa itu menyalah artikan kegiatannya bahwa kita itu dianggap sebagai orang yang tahu segalanya dan dapat membantu mereka yang membantu mereka sendiri adalah yang menentukan tujuan kan mereka sendiri jangan sampai misalnya kalau role limit itu anak itu pak ini saya harus seperti apa jadi yang menentukan tujuan dari layanan itu kan siswa sendiri yang bisa melaksanakan terus problem limit pembatasan masalah terus action limit itu pembatasan kegiatan yang dilakukan konsuling tersebut nah dalam hal ini yang paling tepat adalah action limit jadi perbedaannya nanti nanti role limit problem limit action limit itu masuk dalam kestrukturing jadi pembatasan yang dilakukan cuman nanti perbedaannya kalau role limit itu kegiatannya role limit itu kegiatan yang dilakukan konsuling itu apa saja terus kalau problem limit masalah biasanya kan siswa menceritakan masalahnya itu banyak sekali jadi yang kita fokuskan yang mau dilaksesuaikan itu mana terus action limit juga masuk kestrukturing dan yang E rejection atau penolakan jika konsuling itu melakukan tindakan yang di luar apa-apa atau yang membahayakan dirinya jadi yang paling tepat adalah action limit untuk nomor 13 nah selanjutnya nomor 14 dia tidak mengizinkan saya mengamar pekerjaan ini saya menginginkan pekerjaan ini tetapi dia meninggalkannya sebenarnya dia hanya tidak membiarkan membiarkan saya meninggalkan kota ini konsulor apakah Anda merasa bahwa dia sebenarnya takut berpisah dengan Anda nah percakapan ini termasuk keterampilan apa jadi untuk nomor 14 ini itu jadi konsulor disini kan mempertegas jadi mempertegas kalimat apa yang disampaikan oleh klien sebenarnya apa dimaksud dari dia itu mengatakan bahwa tidak tidak ingin membiarkan saya meninggalkan kota ini jadi kan dia mempertegas apakah tidak membiarkan bahwa dia itu takut berpisah jadi tepat sekali kalau jawaban dari nomor 14 ini adalah parafrasing untuk mempertegas tindakan yang dilakukan jadi kadang itu yang keterampilan konsuling ini yang susah itu untuk membedakan klarifikasi dan parafrasing serta kadang juga reflection of feeling jadi kalau reflection of feeling itu kan pemantulan perasaan ya jadi disitu harus termuat perasaan entah itu sedih senang ataupun apa ada dalam pembicaraan tersebut terus kalau klarifikasi kan kita mengklarifikasi apakah yang saya dengar itu tepat atau enggak pada disuangan jadi nanti kalimatnya ini termasuk mempertegas kita mempertegas yang disampaikan atau melakukan klarifikasi tersebut jadi untuk nomor 14 ini yang paling tepat adalah B untuk parafrasing selanjutnya nomor 15 ketika seorang konsulor melakukan layanan konsuling individu konsulor bersifat bersikap objektif selektif terhadap informasi yang disampaikan oleh konsuli jadi ini itu termasuk kegiatan konsuling itu yang bersifat objektif itu termasuk apa seperti itu yang ingin disampaikan dalam soal ini jadi kita bisa melihat ketika konsulor mengatakan bersifat selektif dan objektif berarti kadang yang disampaikan konsuli kan di luar dari apa yang ingin kita ketahui jadi kita harus jawaban yang paling tepat itu adalah menyadari batasan-batasan profesional jadi kita bersifat profesional hanya bersifat objektif tidak membela juga misalnya kalau dia menceritakan konflik dengan orang lain kita tidak membela tidak menyalahkan tapi kita menyadari batasan-batasan bersifat objektif ini yang benar seperti ini yang tidak seperti ini kita bersifat objektif jadi untuk nomor 15 ini sudah cukup jelas untuk kegiatannya selanjutnya nomor 16 topik materi yang relevan dalam bimbingan konsum dalam bidang pribadi jadi untuk soal-soal biasanya untuk seleksi itu juga biasanya kita diminta untuk materi apa yang tepat biasanya mungkin deskripsinya lebih panjang ada contoh kasusnya misalnya dia misalnya banyak berkelahi dengan temannya itu termasuk dalam bidang apa misalnya seperti itu jadi kalau nomor 6 ini kan untuk A cara bergaul yang itu sudah pasti bahwa itu adalah bidang sosial terus untuk yang B kebiasaan belajar yang positif itu sudah pasti bahwa itu bidang bidang belajar nah untuk yang C mengenali potensi diri itu sudah pasti bahwa itu karena potensi diri adalah bidang pribadi dan sikap posisi terhadap studi lanjut itu termasuk bidang karir dan E kemampuan empati itu termasuk empati kan hubungan dengan orang lain kita memahami orang lain berarti itu termasuk kemampuan sosial jadi yang paling tepat untuk soal nomor 16 ini adalah kemampuan mengenali potensi diri karena itu bersifat pribadi oke selanjutnya dari antara ini diantara maaf salah keteng mungkin diantara keterampilan komunikasi yang paling sulit adalah keterampilan jadi keterampilan yang paling sulit itu biasanya adalah keterampilan dimana kita akan menggunakan keterampilan tersebut secara terus menerus nah untuk keterampilan yang sering kita gunakan adalah untuk opsi dari A, B, C, D dan C, D, E ini yang paling tepat adalah kita mendengarkan secara aktif karena kemampuan mendengarkan itu akan kita gunakan secara terus menerus jangan sampai kita salah dalam mengartikan apa yang disampaikan konseli entah itu pernyataan positif ataupun negatif jadi nomor 17 ini yang paling tepat adalah kita keterampilan mendengarkan secara aktif nah untuk keterampilan beritanya ini juga penting cuman kadang kita kan tidak menggunakan secara terus menerus ada silent ketika kita diam itu kan juga kita gunakan tapi kalau untuk mendengarkan secara aktif itu akan kita gunakan secara terus menerus apa yang disampaikan oleh konseli nah ini kita diminta untuk mengetahui respon yang paling tepat yang disampaikan oleh konseli ya nah ini untuk konseli orang tua saya sudah tiada dan kini saya hidup sebatang kara saya sedih dan bingung pak respon konselor yang dipandang paling tepat adalah jadi disini kan siswa itu mengalami kesedihan jadi jawaban yang diharapkan itu kalau siswa itu merasakan kesedihan bukan bukan nasehat bukan perintah ataupun bukan apa ya bukan mengembalikan dari apa yang dikatakan dari konseli jadi yang diharapkan adalah kita itu menunjukkan empati kita kita menunjukkan kepedulian kita kepada konseli sehingga konseli merasa bahwa kita itu memahami apa yang dia rasakan jadi untuk opsi nomor 18 ini yang paling tepat adalah dari saya merasakan kesedihan Anda tentu Anda merasa kehilangan saya yakin Anda mampu menghadapinya karena Anda datang untuk mencari bantuan maukah Anda menceritakan apa saja yang Anda hadapi setelah ayat dan ibu Anda diadakan disini kan menunjukkan bahwa adanya empati dan keinginan untuk mengeksploran lebih dalam atau untuk mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh konseli tersebut jadi paling tepat yang digunakan dalam respon yang diberikan adalah untuk nomor 18 ini adalah opsi A untuk selanjutnya nomor 19 nah nomor 19 ini mungkin tentang itu ya tahapan ya tentang apa teknik-teknik konseling ya seorang guru BK melakukan konseling pada pendekatan realitas nah disini dijelaskan bahwa konselingnya menggunakan konseling realitas pada seorang siswi yang lebih suka menyendiri dari pergaluan dengan teman di kelas terutama dengan teman perempuan dia mengatakan bahwa teman-temannya sombong karena sering menceritakan yang diceritakan adalah pacar-pacar mereka sementara siswa-siswi yang jarang berkauh dengan laki-laki setelahnya dia mengatakan bandel-bandel dan pandangan konseling realitas pada masalah tersebut adalah jadi dalam biasanya untuk untuk mengetahui apa sih termasuk konseling apa termasuk kegiatan konseling ini termasuk menggunakan pendekatan apa itu yang harus kita pahami adalah biasanya untuk realitas itu adalah kebutuhan dasar ya kebutuhan realitas itu yang kita ketahui bahwa dalam konseling realitas kebutuhan siswa itu yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup yaitu kebutuhan untuk makan minum dan lain sebagainya ya terus kebutuhan cinta yaitu merasa dicintai atau merasa kita itu dipedulikan oleh orang lain nah yang ketiga adalah kekuasaan jadi kebutuhan untuk berprestasi kebutuhan untuk dianggap berhasil oleh orang lain itu termasuk dari realitas terus kesenangan kebutuhan akan merasa bahagia kebutuhan akan merasa bahagia dalam seluruh kegiatan kita terus kebebasan tidak jadi kita merasa kebutuhan untuk bebas dan tidak tergantung pada orang lain jadi kebutuhan-kebutuhan ini yang harus ada dalam diri siswa jika sampai kebutuhan dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan tingkah laku bermasalah jadi asumsi tingkah laku bermasalah dalam realitas kan individu yang melalui permasalahan itu individu yang tidak dapat memahami tidak dapat memenuhi kebutuhan sendirinya dan tidak dapat melihat sesuatu itu secara realitas jadi nanti kita hubungkan dengan jawabannya yang paling tepat itu yang mana jadi yang pertama misalnya pikiran tentang kesombongan teman-teman wantes sebagai upaya menutupi perasaan iri hati nah ini ini jawabannya tidak tepat ya karena ini bersyakitkan dengan kesombongan teman-temannya nah untuk yang B tentang kebandelan teman laki-laki sebagai upaya menutupi perasaan malu jadi ini kan tidak termasuk kebutuhannya ketidaksesuaian antara sikap dan dalam pergolahan dan kebutuhan untuk merasa dicintai oleh seorang pacar nah disini ada perkataan dari kebutuhan untuk merasa dicintai nah kebutuhan untuk merasa dicintai ini kan salah satu kebutuhan dalam realitas jadi disini sudah jelas bahwa yang paling tepat dalam counseling realitas itu adalah kebutuhan untuk dicintai ini tidak terkenui sehingga dia merasa mengalami masalah tersebut jadi sama dengan pendekatan-pendekatan lain jika Bapak Ibu menemui ada pendekatan-pendekatan lain kita ketahui dulu kebutuhan individu itu apa dan asumsi tingkah laku dari pendekatan itu apa jadi paling enggak kita dari masing-masing pendekatan tersebut memahami dari asumsi tingkah laku bermasalahnya apa sehingga kita bisa mengatakan itu pendekatan behavior pendekatan psikoanalisis pendekatan realitas dan yang terbaru mungkin postmodern jadi counseling postmodern itu juga mungkin nanti akan banyak ditampilkan juga karena pendekatan yang baru sehingga membutuhkan pengkajian yang lebih terus selanjutnya nomor 20 kegiatan yang dilakukan dalam siklus penelitian tindakan secara berurutan meliputi nah dari ini adalah siklus penelitian jadi penelitian tindakan kelas ini juga sering muncul juga dalam beberapa soal jadi biasanya yang dipakai itu ini termasuk penelitian apa misalnya seperti itu jadi termasuk penelitian kualitatif kuantitatif seperti itu jadi juga banyak tapi kan itu kerana kerana itu ya pedagogik ya jadi pengetahuan umumnya jadi tidak saya bahas jadi untuk yang siklus penelitian yang paling tepat itu adalah yang pertama yang menemukan masalah menemukan masalah semua ya terus yang paling tepat setelah kita menemukan masalah kita melakukan rencangan kegiatan rencangan kegiatan dulu terus pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tindakan terus observasi kita menganalisis data dan terakhir ada data refleksi jadi ini itu adalah urut-urutan yang akan terus berlanjut jadi nanti untuk pelaksanaan kegiatannya akan selalu 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 berputar jadi untuk kegiatannya akan untuk entah itu siklus pertama kedua dan ketiga jadi untuk siklusnya untuk tahapan PTBK ini kan minimal kita sudah melaksanakan dua siklus jika jadi ketika nanti ada pertanyaan untuk siklusnya itu minimal berapa jadi kalau minimal itu dua siklus kalau kita merasa bahwa dua siklus itu belum memiliki efek ataupun memberikan hasil yang optimal kita bisa melakukan evaluasi untuk melakukan siklus yang ketiga tapi untuk pelaksanaan siklus penelitian ini biasanya dilaksanakan selama dua siklus tersebut oke untuk nomor dua puluh ini selanjutnya ini jadi nanti mungkin kebanyakan soal-soal yang dihadirkan itu banyak yang berkaitan dengan tidak teoritis ya jadi banyakkan nanti soal-soal yang soal-soal cerita yang disampaikan kepada kita jadi sebagai contoh sebut saja Bapak Eris seorang guru PK di SMA perasaan perasaan sedang galau terlebih beberapa hari kurang hidur karena memikirkan dan merawat ibunya sedang dirawat di instansi gawah darurat di sebuah rumah sakit pada saat bersamaan Pak Eris ada janji dengan seorang peserta didik atau konsuli yang ingin konsuling kepadanya sikap profesional sebaiknya diambil oleh Pak Eris nah ini mungkin sama ya hampir sama ya jadi untuk tindak kegiatannya itu mesti kegiatan yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan pilihan yang paling sesuai atau paling cocok yang akan kita berikan itu apa jadi nanti jawaban yang paling yang harus Bapak Ibu berikan adalah jawaban yang tidak merugikan konsuli dan juga tidak memberikan efek yang terlalu kepada Bapak dan kepada Bapak dan Ibu yang terlalu tidak merugikan nah dalam disini kan untuk kita dituntut untuk memiliki sikap yang profesional nah untuk opsi A menjatel ulang layanan konsuling atau merekomendasikan untuk konsuling untuk guru BK lainnya nah disini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sikap profesional karena walaupun kita memiliki permasalahan pribadi kita tidak boleh meninggalkan tanggung jawab kita nah selanjutnya nomor B guru BK bimbingan dan konsuling sebaiknya menceritakan masalah yang sedang diadami kepada konsuling nah ini malah malah jangan sampai kita itu menceritakan masalah pribadi kita dalam konsuling kepada siswa nah untuk yang C kita memberikan layanan konsuling sesuai dengan masalah konsuli walaupun konsulor kurang fokus dalam memberikan layanan nah ini tapi disini ada kata-kata walaupun kurang fokus jadi kan bersifat tidak profesional dalam memberikan layanan nah untuk D untuk opsi D memberikan alternatif untuk konsuling secara singkat dengan asumsi ada pendekatan konsuling berfokus solusi nah ini kita lihat dulu jawaban yang E untuk menekankan menekankan diri terlebih dahulu dengan teknik self-healing dan teknik-teknik biaya viral yang lainnya nah kalau menggunakan teknik-teknik biaya viral lainnya kan biaya viral itu kan yang aktif adalah guru ya malah itu tidak makan akan tidak berjalan tidak efektif nah jawaban yang paling sesuai dengan kasus ini adalah kita memberikan alternatif untuk konsuling untuk secara singkat dengan asumsi pendekatan berfokus pada solusi atau bisa kita sering dengar dengan pendekatan postmodern jadi kita langsung pada kita tidak peduli dengan masalah yang bukannya kita tidak peduli ya kita tidak terlalu mempermasalahkan penyebab dari masalah tersebut tapi kita fokus pada solusi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan konsuling tersebut jadi kita fokuskan untuk kegiatan tersebut fokus dari penyelesaian masalahnya saja tidak penyebab-penyebabnya tidak terlalu diperhitungkan selanjutnya nomor 22 nah ini dalam menjalankan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk untuk digunakan sebagai calon mitra kerja bagi para lulusan studi di SMK yang dilakukan guru BK termasuk dalam komponen program BK nah ini kita diminta untuk diminta untuk mengetahui mana yang pilihan yang paling tepat nah untuk pelayanan dasar kan kita tahu sendiri kayak pelayanan klasikal dan lain sebagainya penempatan penyaluran kan penempatan dan perencanaan individu itu juga mungkin sesuai terus yang C pelaksanaan dukungan pelayanan dukungan sistem itu juga mungkin sesuai dan D pelayanan responsif kalau itu mungkin kalau ada permasalahan terkait dengan pemilihan jurusan terus yang E pelayanan perencanaan individu jawaban mana yang paling sesuai jadi kita lihat disini jadi untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan untuk pelayanan penempatan dan penyaluran kan ada ada itu ya ada pelayanan dasar yang utama kan pelayanan dasar pelayanan penempatan dan perencanaan individu dukungan sistem dan responsif nah itu empat layanan yang diberikan oleh guru beka nah disini jawaban yang paling sesuai adalah pelayanan responsif karena apa kenapa layanan responsif karena disini itu guru beka kan berada di istilahnya di balik layar dalam pemberian perencanaan kegiatan nah kalau untuk bedanya dengan pelayanan penempatan dan perencanaan individu itu itu biasanya digunakan untuk siswa diberikan kepada siswa secara misalnya kita mengarahkan untuk pemilihan jurusan kita melakukan kita melakukan kita melakukan apa kita melakukan perencanaan perencanaan yang dalam pelaksanaan itu kita melancarkan oh kita memberikan misalnya setelah anak melakukan psikotest kita memberikan arahan itu kan secara langsung nah kalau dukungan sistem ini di belakangnya karena ini kita mencari calon mitra jadi jawaban yang paling sesuai adalah dukungan sistem tersebut oke selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nah untuk nomor dua tiga itu di sekolah Y didapati siswa yang sedang hamil yang tengah hamil sikap yang dilakukan oleh guru BK adalah nah biasanya soal-soal seperti ini yang mungkin banyak ditampilkan dalam soal kelaksanaan seleksi nantinya ya jadi soal-soal contoh kasus seperti ini yang banyak nanti dihadapkan pada kita nah yang pertama opsi A kita merahasiakan dari pihak sekolah dan bersikap pura-pura tidak tahu nah yang B memberi tahu orang tua kepala sekolah atas pertujuan yang bersangkutan yang C mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah karena sudah melanggar tata tertib yang D melaporkan kepada kepala sekolah bahwa ada siswanya yang ngambil dan E melaporkan siswa tersebut ke polisi nah dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam sekolah ini yang harus kita ketahui bahwa kita itu mungkin kalau siswa sedang hamil dan siswa mengatakan Pak tolong jangan di permasalahan saya ini jangan sampai disebarkan ke orang lain nah cuman kita sebagai persikap profesional karena kita mengetahui dampak akibat yang akan ditimbulkan jika permasalahan tersebut tidak kita sampaikan kepada guru ataupun kepada misalnya kepada atasan kita maka dampaknya pasti juga akan ketahuan juga maka langkah yang paling tepat dari pilihan jawaban ini adalah kita melaporkan kepada kepala sekolah bahwa ada siswa yang sedang hamil nah langkah yang paling tepat adalah itu kalau kita memberitahu orang tua kepala sekolah atas persetujuan yang bersangkutan biasanya siswa akan tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi nah kalau kita melaporkan kepada kepala sekolah biasanya kita akan jadi kita memikirkan secara bersama-sama dengan kepala sekolah solusi apa yang diberikan tapi kita jangan sampai membocorkan atau memberitahu kepada rekan sejawat walaupun itu sama-sama guru BK itu jangan sampai kita memberitahukan ataupun dengan wali kelas tanpa tetap kita kepimpinan dulu baru kepimpinan menghendaki penanganan seperti apa baru kita melaksanakannya oke untuk nomor 23 ini selanjutnya nomor 24 penyediaan ruang BK yang harus di jalan dengan prinsip-prinsip kerahasiaan yaitu ruang nah ini sudah jelas ya jadi yang ruangan yang paling membutuhkan kerahasiaan jadi ada beberapa opsi yang pertama adalah kerja ruang kerja konselor ruang tamu untuk konselor ruang konseling individu biblioterapi dan administrasi data jadi untuk sebenarnya ruang guru BK itu adalah ruang yang harus kita gunakan untuk menjaga kerahasiaan secara seluruh ruang cuman disini opsi yang digunakan mungkin untuk administrasi juga penting untuk kita berikan kepada untuk kita jaga kerahasiaannya cuman yang paling mendesak ataupun ruangan yang harus mengedepankan prinsip-prinsip kerahasiaan adalah konseling individu yang kita ketahui juga biasanya ada ada juga pertanyaan yang yang kita dahulukan itu ruang apa biasanya nanti ada ruang tamu ataupun ruang kita jaga kerahasiaan data-data siswa juga ada disitu cuman disini dalam pelaksanaannya nanti yang paling penting adalah ruang jawabannya yang paling tepat ini nomor 25 Tia seorang guru BK atau konselor di SMA ideal sedang menangani kasus terkait penyalahgunaan obat yang diduka ekstasi dengan mengidentifikasi masalah diduka ada sindikat yang memasuknya namun ada kesulitan bagi guru BK untuk mengusut lebih lanjut kemudian Buteya merencanakan melakukan konferensi kasus apakah dibenarkan konferensi kasus diadakan pada awal konseling jadi kita harus mengetahui dari fungsi dari konferensi kasus tersebut dari konferensi kasus yang digunakan untuk kita mengetahui secara lebih dalam sebenarnya kasus yang sedang dialami oleh siswa itu seperti apa jadi untuk soal yang ini yang kita bahas itu kita biasanya kalau konferensi kasus itu kita melibatkan orang-orang jadi dalam kegiatannya nanti konferensi kasus kita mulai dengan memberikan menyampaikan dulu tema atau garis besar yang akan kita bahas dalam konferensi kasus tersebut terus kegiatannya terus setelah kita menyebutkan tema atau topik yang akan dibahas dan sudah memahaminya terus bapak dan ibu yang hadir di konferensi kasus tersebut diminta untuk memberikan pendapat terus juga masukkan berkait dengan penyelesaian tindakan yang diberikan nah terus ketika sudah mengetahui kita bisa menggunakan hasil konferensi kasus untuk memberikan apa memberikan memberikan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konsuli nah pada kasus ini kita ingin mengetahui data awal yang data halo pak habibi halo suaranya hilang kelihatan halo apa di tempat banyak gunaan op halo 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 sorry Masih Bibi Halo Halo Pak Bibi Halo Mas kedengeran Mas Nah ini kedengeran Oh iya Tadi kayaknya ada gangguan tadi kok Ada tulisannya apa tadi Oke Oke Sampai jumpa